Selamat siang semuanya, kali ini ketemu lagi dengan saya pada materi yaitu tentang database dan sistem manajemen database. Halo, selamat siang semuanya, kali ini ketemu lagi dengan saya pada materi yaitu tentang database dan sistem manajemen database. Pada materi ini yaitu berisi tentang perkembangan database, di mana database tersebut sebenarnya adalah Sistem basis data merupakan salah satu elemen untuk menyusun yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan sistem informasi manajemen. Semakin lengkap, akurat, dan mudah dalam menampilkan kembali data yang termuat di dalam database Akan semakin meningkatkan kualitas sistem informasi manajemen tersebut Nah, pilih dari perkembangan database, database toolnya adalah, sifatnya adalah standalone, di mana database itu diakses, hanya dapat diakses pada komputer personal Nah, misalnya di Microsoft Office, di Microsoft Office, di Microsoft Office, di Microsoft Office, dan lain-lain Kemudian selanjutnya, perkembangan dari tahun ke tahun, mulailah ada namanya server database Di mana server database ini dapat diakses oleh jaringan komputer Misalnya, oleh Oracle, IBM, DB2, kemudian ada Microsoft SQL, dan lain-lain Nah, di mana komponen sistem database itu terdiri dari data Di mana data tersimpan secara terintegrasi dan dipakai secara bersama-sama Apa sih data itu? Data menurut Raymond MacLeod adalah sebuah sekumpulan baris fakta yang mewakili peristiwa Yang terjadi pada organisasi atau pada lingkungan fisik sebelum diolah Kedalam format yang bisa dimengerti dan digunakan manusia Nah, itu satu data Kemudian ada komponen berikutnya, yaitu hardware Di mana hardware ini adalah perangkat keras yang digunakan dalam mengelola sistem database Komponen selanjutnya adalah software Software ini adalah perangkat lunak perantara antara pemakai dengan database Perangkat lunak dapat berupa database management system dan berbagai program aplikasi lainnya Dan berikutnya komponen user Dan berikutnya adalah perangkat lunak peristiwa dan berikutnya adalah untuk mempertimbangkan data isolation Dan berikutnya adalah perangkat lunak peristiwa dan berikutnya adalah untuk mempertimbangkan masalah integrasi Nah, itu tadi penjelasan sikat tentang database Dan berikutnya adalah perangkat lunak peristiwa dan berikutnya